Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelan Flasher dan pada kesempatan kali ini kita akan mencoba belajar untuk memasang custom recovery Orang Vogue pada Redmi Note 7 dengan syarat Redmi Note 7 nya sudah harus terunlock bootloadernya seperti ini jadi ada keterangan unlock it di bagian bawah layarnya kemudian untuk memastikan lagi nanti kita akan cek melalui developer option atau opsi pengembang apakah betul statusnya sudah terbuka bootloadernya atau belum kita tunggu dulu handphonenya sampai menyala jadi untuk mengetahui status bootloader dari dalam menunya kita harus mengaktifkan dulu opsi pengembang caranya masuk ke pengaturan setelan kemudian tentang telepon kemudian kita ketuk beberapa kali versi MIUN nya kemudian kalau ada keterangan sekarang Anda adalah seorang pengembang atau developer berarti sudah terbuka opsi pengembangnya kita bisa kembali kemudian cari setelan tambahan kemudian kita masuk lagi ke opsi pengembang kemudian kita cek pada bagian status MI UNLOCK kita buka dan perhatikan disini keterangannya adalah perangkat telah terbuka jadi handphone ini sudah terunlock bootloadernya dan siap kita modifikasi software nya oke sekarang bisa kita letakkan dulu handphonenya kita menuju ke tampilan komputer untuk kita siapkan bahannya sebelum kita menuju ke file atau bahannya silahkan siapkan dulu kabel data langsung aja kita colokkan ke komputer kemudian untuk menginstall custom recovery handphone harus kita masukkan ke mode Facebook dulu caranya kita matikan Redmi Note 7 ini kemudian kita akses Facebook mode dengan cara menekan dan menahan tombol volume bawah dan tombol power secara bersamaan sampai muncul logo Facebook di layarnya kalau sudah muncul logo Facebook di layarnya silahkan lepaskan kedua tombol dan kita colokkan kabel ke handphonenya pastikan sudah menginstall Facebook driver cara installnya di Google banyak silahkan dicari silahkan browsing cara install Facebook driver kemudian kita sekarang menuju ke filenya disini sudah kita siapkan 3 file sederhana saja untuk menginstall custom recovery orang fog ini yang pertama kita gunakan disini adalah orang fog installer lavender kita klik kanan kemudian kita pilih extract disini sampai menjadi sebuah folder dan kita buka foldernya untuk menginstall custom recovery karena ekstensi filenya adalah .img maka kita gunakan tool cmd bisa kita jalankan file cmd here.exe nya akan muncul tampilan command prompt seperti ini kemudian file yang akan kita flash atau kita install adalah recovery.img ini ini adalah file custom recovery orang fog nya tapi sebelumnya kita coba cek dulu apakah handphone ini sudah terdeteksi di PC atau belum untuk ceknya silahkan ketikkan komen fastboot spasi device f-a-s-t-b-u-u-t spasi the features kita ketikkan di keyboardnya komennya fastboot spasi device kemudian enter jika sudah muncul serial fastboot nya berarti handphone sudah terbaca di komputer jika belum terbaca serial fastboot nya ada masalah dengan driver yang kita install di komputernya kemudian sekarang kita cek dulu status bootloader dari Redmi Note 7 ini dengan komen fastboot spasi oem spasi device minus info kemudian enter dan perhatikan disini untuk statusnya device unlocknya sudah true yang artinya sudah betul-betul terunlock bootloader nya oke langkah selanjutnya kita akan langsung flashing file recovery.img dengan komen fastboot spasi flash spasi recovery kemudian spasi nama file nya yaitu recovery.img kita ketikkan aja kita ketikkan aja fastboot spasi flash spasi recovery spasi recovery.img kemudian enter kalau sudah oke dan finish jangan kita restart handphone nya langsung aja kita masuk ke recovery mode dengan cara tekan volume atas dan tombol power jangan kita matikan dulu handphone nya tekan tombol volume atas dan tombol power sampai handphone mati kemudian muncul logo Redmi di layarnya lepaskan tombol power nya tahan terus tombol volume atas sampai muncul logo orang fog recovery project seperti ini kita tunggu sebentar sampai loading logo orang fog nya selesai kemudian masuk ke tampilan menu custom recovery dari orang fog recovery project oke ini dia tampilan menu-menunya jadi custom recovery orang fog ini langsung bisa mendeteksi internal storage ke komputer dan MTV device nya bekerja kemudian sekarang kita akan membuat custom recovery orang fog ini permanen jadi walaupun sudah terinstall di handphone custom recovery orang fog ini belum permanen agar permanen kita harus meng-copy dua file ini yaitu DM Firety dan orang fog R10 custom recovery zip nya jadi dua file ini kita harus copy kan ke internal memori Redmi Note 7 ini jadi akan langsung terbaca untuk memori internal nya di komputer tinggal kita copy paste aja untuk file DM Firety dan orang fog custom recovery zip nya kita copy kita letakkan di internal storage paling luar klik kanan kemudian paste aja dan langsung kita tunggu kalau sudah selesai akan muncul dua file di bagian terluar dari internal memory nya kalau di HP belum muncul kita bisa update directory kemudian masuk lagi ke directory SD card dan sekarang sudah muncul kemudian sekarang kita install yang pertama kali adalah orang fog R10.101stablelavender.zip jadi file yang bawah ini ya yang orang fog ini kita install dulu kita klik aja kemudian kita swipe to install geser ke kanan dan kita tunggu sampai proses install nya selesai tapi pastikan dulu untuk nama filenya sudah betul orang fog R10 kalau sudah swipe to install sekarang dan kita tunggu proses flashing nya sampai dengan selesai oke kita tunggu ada rebooting to recovery in 5 seconds kita tunggu sebentar handphone akan otomatis restart kemudian menyala lagi dan langsung masuk ke tampilan orang fog recovery project kita tunggu sebentar oke sudah muncul logo orang fog recovery project nya jadi ini custom recovery semacam TWRP kalau kita install TWRP mungkin sudah mainstream ya sudah banyak yang install TWRP kita gunakan variannya aja kita gunakan orang fog recovery project biar lebih keren dengan tampilan orange dengan logo apa ini fog fog itu apa rubah ya oke ini dia sudah muncul menu dari custom recovery si rubah oranya ini atau rubah orange karena orang fog ya rubah orange oke disini kita bisa berikan centang pada never saw this screen again pada kotaknya ini kita klik kemudian kita sweep to allow modification welcome to orang fog oke kita tunggu sampai menunya muncul atau bisa kita klik tanda centangnya tadi sekarang kita install file disable dmverite nya bisa kita klik file dengan nama disable dmverite force and script kita klik aja dan kita sweep to install kita coba geser ke kanan ya sweep to install oke kita tunggu oh ternyata ada error disini updater process ended with error 1 jadi ini error 1 ya error installing zip files kemudian updating partition detail jadi gagal kita menginstall file disable dmverite nya untuk di menu nya tidak ada advance option ya jadi kita tidak bisa gunakan dmverite versi bawaan recovery nya tidak seperti pitch black ya untuk custom recovery pitch black itu ada menu disable dmverite bawaan custom recovery nya oke kita akan carikan file lain aja jadi masih ada satu file lagi untuk disable dmverite nya kita tadi sudah download kan ini dia noverite latest for dot zip kita coba copy kan file noverite ini ke internal memory redmi note 7 ini lagi oke ini dia sudah muncul untuk internal storage nya kita buka aja dan langsung kita copy kan aja ya noverite latest for zip nya klik kanan kemudian copy dan paste di internal storage redmi note 7 paling luar jangan di dalam folder kalau sudah ter copy seperti yang tadi ya belum terdeteksi di custom recovery nya bisa kita up directory dulu aja kemudian kita masuk ke directory atau ke folder sdcat akan langsung muncul file dengan nama noverite latest for dot zip ini yang akan kita install untuk membuat custom recovery orang fog ini permanen pastikan lagi nama file nya sudah betul kemudian kalau sudah noverite latest for zip nya kita bisa sweep to install seperti yang tadi geser ke kanan aja dan kita tunggu tampaknya sudah tidak ada error warna merah lagi tadi itu error ended error ended installing ended with error 1 sekarang ini sudah aman ya tidak ada tanda-tanda akan muncul error lagi oke sudah done updating partition details kemudian done sampai disini bisa langsung kita coba untuk reboot system aja klik reboot system maka handphone akan otomatis restart kemudian langsung masuk ke tampilan menu setelah handphone ini masuk ke tampilan menu nanti akan kita buktikan apakah custom recovery orange fog ini akan betul-betul permanen atau hanya ilusi semata kita tunggu aja ya sampai proses loadingnya selesai apakah menginstall custom recovery ini bisa menghilangkan seluruh data yang ada di internal memory Redmi Note 7 ini tidak akan jadi data tetap aman selama kita tidak melakukan web data dan handphone tidak boot loop data akan aman oke sekarang sudah menyala lagi handphonenya ke tampilan menu perhatikan ya tidak boot loop dan data aman ketika kita flashing custom recovery sesuai dengan prosedurnya yang penting jangan melakukan wipe data oke sekarang kita coba untuk masuk ke custom recovery nya apakah permanen atau tidak bisa kita lepaskan dulu kabel datanya dan kita matikan handphonenya untuk masuk ke custom recovery nya caranya kita bisa menekan dan menahan tombol volume atas dan tombol power kita tahan kedua tombol muncul logo Redmi lepaskan tombol power nya tetap tekan dan tahan tombol volume atas sampai muncul logo custom recovery orang fox seperti ini bisa kita lihat ya sekarang untuk custom recovery nya sudah permanent yang artinya nempel terus disini menggantikan custom recovery bawaan dari Redmi Note 7 yaitu MI recovery 3.1 kalau tidak salah oke sekarang kita bisa bebas modifikasi firmware bebas install file zip apapun menggunakan custom recovery orang fox ini silahkan berkreasi silahkan ganti-ganti room nya silahkan install modul apapun yang jelas jangan sampai boot loop jika boot loop tinggal flashing saja menggunakan custom room recovery atau official room recovery nya atau bisa juga menggunakan room fast boot via komputer dengan Mi Flash dan fast boot mode karena handphone Redmi Note 7 yang bisa di install custom recovery tandanya sudah terunlock buat loader nya dan handphone yang sudah terunlock buat loader nya sangat mudah sekali untuk repair software nya bisa menggunakan fast boot mode tanpa harus membongkar handphone dan melakukan ideal mode oke sekarang handphone sudah aman ya setelah custom recovery orang fox tadi permanen terinstall di Redmi Note 7 ini apakah file-file bahan-bahan untuk menginstall yang kita copy ke internal memory tadi boleh dihapus tentu saja boleh silahkan masuk ke file manager disini tadi kita meng-copy 3 bahan ya ada DM Verite, No Verite kemudian orang fox zip nya ini bisa kita hapus saja dan aman sekarang handphone sudah bisa kita modifikasi bisa kita modifikasi firmware nya sesuai dengan selera jadi kita menghapus file bahan tadi tidak akan menghilangkan custom recovery nya kita coba untuk masuk ke recovery orang fox lagi tadi bahannya ada 3 file sudah kita hapus sekarang kita coba masuk lagi dan masih bisa orang fox nya masih nempel disini sudah permanent selama tidak kita lakukan flashing full firmware nya terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan informasi sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher akhir kata dari kami wassalamualaikum dan tentu saja mantab jiwa